Intro Dewi kenapa sih ini kan bagi ini nanti Barengan sama Gege kan satu tim Kenapa memilih Gege? Engga salah sih Rza pertanyaannya, Gege kenapa mau? Iya 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 Tiba tiba di jorokin lah sama Raffi Ahmad itu Seru main lah gue disini Aduh biasanya kan eh booking tempat Lagi sih gitu kan biar cari booking Kalau ini mah booking mufli mufli Lapangan kosong mufli gitu Pengennya sih yakin tapi tuh tau diri gitu Gimana? Kira-kira kalau nih boleh Kita kan sebenernya jadi orang tua kan pasti Berat-berat terserah lah Anakmu jadi apa yang penting bener Tapi kalau boleh punya cita-cita hayal-hayal Nana sama Gege pengennya Zain Zunaera jadi apa? Jadi apa ya? Misalnya kan kalau sebagai drummer Ah gue mah pengennya anak gue Ada yang bisa main alat musik kan Ya berhayal lah gitu Kalau alat musik sih pengennya mereka bisa main piano Si dua-duanya Oh anak-anak juga bisa soalnya Enggak terlalu tapi Zain Zune Nanti mau di belajarin Siapa tau kan ada turunan lah ya dari papanya Ya harusnya sih ada ya Harusnya Cuman apa ya kalau udah besar Bingung lu ya Jadi apa ya? Gak usah cita-cita anak Aku ajar dulu waktu kecil Menjadi gedenya gak tau mau jadi apa kan Ya udah berarti sulit lah kalau masih kayak gitu Ya kan udah kita lihat nanti saja ya Ya kan aku gitu misalnya kayak pengen Pengen ada salah satu anak tuh harus ada jadi dokter satu Ya walaupun ayah enggak Jadi tapi kan ada kepengenan gitu Ya pengen Ya pokoknya apa ya Ya orang yang Berguna bagi dosa dan bangsa Oh template orang tua Ya gak masalah Kalian kan punya anak kan kembar Pastinya kan harus cari-cari waktu buat Quality time Quality time bersama pasangan Nah kalian ini Merasa gak penting gak gitu kayak harus pergi berduaan Gak sama anak-anak Kalaupun iya biasanya ngapain kemana Kalau kita mah sering banget pergi sama anak-anak ya Ya Oh lebih sering banget lebih seringnya pergi berdua ya Ya kadang sama anak-anak juga misalnya dirumah aja gitu kan Terus kalau misalnya pergi masih sering tanpa anak-anak Masih ke mall berdua juga bukan sih sering Iya kayak deket-deket aja Terus karena juga mereka suka quality time berdua tuh main tenis ya Iya kita lagi sering ke lembah gigi sama Raffi ngapain? Eh sama jadi itu kan Semenjak Raffi tahun lalu main tenis lagi Jadi aku tuh bela-belain ya udah deh ikut aja supaya Ada waktu bareng Karena kan Raffi sibuk gitu Ya walaupun aku gak sesibuk Raffi tapi aku jadinya Kayak ya udah deh Biar ada kegiatan bareng Biar ada kegiatan bareng Sama kayak gitu aja Terus jadinya ngebayangin kalau misalnya nanti kita Misalnya pergi jalan-jalan liburan atau lama Nanti udah umur berapa udah tua Kan ada kegiatan nih kalau pergi Bisa tenis bareng Bisa tenis bareng Bisa apa bareng gitu Iya bener-bener Tuh Nanti kan bisa bareng Makanya pengen banget sebenarnya anak-anak juga bisa main tenis Tapi kok kayaknya gak ada keinginan ya Zen sih udah sih selalu minta-minta Ya enggak Zen juga kan dia belum ngerti tenis itu apa Dia main Dia penasaran sih orang Ikut aja Ikut aja Datang si Rayanza kan juga suka dikasih bola Tapi gak mau ngomong soal tenis Ini aku lagi ada besti Oke lanjutkan Gaga Elisa Oke Gaga Hai Hai besti dulu dong Hai besti Tapi Gaga main tenis tuh dari berapa lama? Sebenernya aku mulai tenis tuh di saat-saat pandemi Semuanya rata-rata yang main tenis tuh pasti di jaman-jaman itu Berarti udah berapa tahun nih sekarang? Dari dua tahun ya hampir Dan ini dari nol banget? Ini pandemi tuh dari nol? Yes Banget Nah sebelumnya kamu olahraganya apa? Biasanya tuh paling cuma lari, gym, sama boxing sih Tapi gak se-intense tennis gitu Ternyata suka banget Ternyata suka banget Apa sih yang bikin nih? Ini kan Ya kita kan sama nih Berenkati kan Sebenernya Tim Sobat tenis Tim tiba-tiba jadi tenis gitu kan Gitu Apa sih yang bikin kok kayaknya Tertarik gitu Sedangkan kan mungkin Mungkin sepuluh tahun kemarin tuh gak akan pernah kepikiran gitu Kalaupun gak usah sepuluh tahun deh Kayaknya juga tiga bulan lalu Aku juga gak kepikiran Iya Kenapa tiba-tiba nanas? Kenapa tiba-tiba aku tuh awalnya tuh dulu di Nemenin Nemenin aku Oh Jajah udah duluan ya? Jajah duluan Terus aku tuh awalnya gak mau Gak tertarik Gak tertarik gitu Terus semenjak ada lapangan Di Anda Kan no effort ya Tinggal nyebrang Ya udah deh cobain gitu Terus kayak jadi Rame-rame juga kan? Rame-rame kan? Semuanya rame Jadi semakin seru Iya rame-rame tuh yang bikin seru gitu ya Bener Karena banyak temennya Bener Jeje Gara-gara Gege jadi Jeje Kenapa nih? Soalnya banyak yang salah manggil Tadinya gue pun salah manggil Manggilnya Gege Ternyata Gege Eh tapi btw Kenapa sih? Ini kan bagi ini nanti Rame-rame main Gege kan? Satu tim Kenapa memilih Gege? Gak salah sih Raja pertanyaannya Gege kenapa mau? Iya 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 Bener Gege kan udah lama main Terus kan Aku tuh Ya Allah tau sendiri kan? Mempertaruhkan relutasi Tapi dia lumayan loh Dia tapi lumayan loh Ratihan terus kan pagi siang malem Sampai malem Perkembangannya juga pesat Makan coba main Gege banget Tapi Jadi tuh Jadi tuh Sama Gue tuh sebelumnya Sebelumnya tuh Aku tuh gak suka Gak terlalu suka mainan Permainan atau olahraga yang Tanding gitu loh Yang kayak harus Melawan sesuatu Biasanya kan yaudah yang kayak Boxing juga Bukan yang kita mau sparring Tapi boxing cuman pengen olahraga doang Lari Berenang Sumba Yang gak ada perlawanan gitu Tiba-tiba Yang sebenernya setahun yang lalu Mulai main tenis itu juga sebenernya Cuman buat Biar bisa bareng sama suami Gak kepikiran juga Emang sukanya ngedirah aja Pengen keringetan Tiba-tiba di jorokin lah Amar Rati Ahmad itu Suruh main lah gue disini Aduh Tapi Udah pesat sih Mbak Gigi Tapi kenapa milih Gege Jadi pertanyaannya Ya waktu itu tuh Gak tau juga Kita tuh dipasangin Dipasangin tiba-tiba aja Oh gitu Kita tuh dipasangin Sama kayak lunanya tuh juga dipasangin Gitu Jadi gak milih sendiri gitu ya Engga Gak milih Namanya kali mirip ya Gigi 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 Gak pernah latihan waktu kecil Gak pernah Gak pernah Kenapa tiba-tiba sekarang kok Di umur segini ya Karena gak ada olahraga banget nih Jadi dari kemarin tuh nyari yang cocok apa ya Food sal terlalu ngos-ngosan Terlalu ngos-ngosan Kenapa tuh kalau boleh itu ada faktor-faktor Faktor apa tuh ya kalau terlalu You Faktor you Faktor you Ternyata tenis itu emang kayak nagih aja gitu Kayak capeknya juga enak gitu Ada permainannya Permainannya sih Ada mainnya seru Terus rame-aneh itu Rame iya bener Gigi kenapa tiba-tiba Challenging Terus rata-rata semua temen tuh kumpulnya sekarang nongkrongnya di lapangan tenis Iya Koneksi baru segala Lebih sehat juga kan Bener-bener Jadi ya ya udah deh semakin seru aja gitu main tenis Bener sih tapi jadi sehat tau Iya Kita tuh sekarang malam iguannya di lapangan Wah ya sama Emang Biasanya kan Eh booking tempat lain musik gitu kan Biar cari booking Kalau ini booking mufli mufli Lapangan kosong mufli Gitu Bener-bener Beda bookingannya sekarang Menjadi lebih sehat Tidur jadi lebih cepet Bangun lebih pagi Makan jadi lebih banyak Tapi makan jadi lebih banyak Bener Tapi kan kalori yang dikeluarkan Kan kita nyari sehat ya gitu Ya tapi bener sekali Kalau sejam Sejam intense tenis tuh bisa Lumayan loh Bisa 500 kalori Eh tapi ini Mbak Gigi sama Gigi Kalian seberapa yakin kalian akan menang Di pertanianan Coba Gue tuh gini Eh jadi gue yang melawan cara Ngapain Ngapain dong Sebenernya kalo yakin Seberapa yakin Pengennya sih yakin Tapi tuh tau diri gitu Gimana sih Berarti gak yakin deh Tapi yakin kan melawan Siapa Nia sama Aku yakin Gigi Yakin Gigi pasti Aku yakin Gigi pasti bisa mengandalkan semuanya Aku yakin Gigi pasti bagus Gigi seberapa yakin Gigi Aduh pokoknya yang aku harap tuh kita berdua mainnya bagus aja deh Gitu ya Sebenernya menang dan kalah urusan belakangan Yang penting Kak Gigi sama aku kayak kompak mainnya udah cukup banget Tapi Gigi mah udah sering lomba ya Udah lumayan Sering Lo ikut apa namanya Ada ILTL namanya Ya ILTL Kayak buat Challenge sama orang-orang Mental jadi kayak biasa aja Pertama tuh deg-degan banget Iya deg-degan banget Tapi lama-lama kayak udah biasa udah santai Nanti coba Nas Tapi dia cukup atletis sih Kalau menurut gue tuh dia tuh cukup atletis Nah Nas ini Sedih aja kalau gak ada progres udah latihan tiap hari gitu kan Ya iya makanya harus lawan Nah jeleknya Aku tuh udah latihan hampir setahun Tapi gak suka main Oh harus main berarti ya Harus main Gak dimain langsung tandingnya Jadi segitu-gitu aja Gak suka main Sukanya cuma ngedrill aja Karena cuma pengen keringetan doang Iya bener-bener Tapi baca nih strateginya Cep Kalian punya strategi sendiri gitu Strateginya gimana Apa gitu kan mungkin Sampai sekarang sih strateginya tuh Kita udah ini tuh Aku bakal di depan Tapi di depan juga gak jago-jago banget gitu Oh nanti bagi ini di depan Berarti gue gak di belakang Tapi dia lumayan Makanya kemarin deh kemarin juga latihan Dari kemarin didrill sama orang-orang ini Latihan volley terus Buat volley di depan gitu Terus ya ngasih bolanya kita Jadi kan acak-acakan banget kan Iya itu Jangan dari coach terus Oh itu strateginya Jadi nanti bagi ini akan di depan gede Kayaknya Sepertinya Iya Karena aku gak bisa lari Iya bener Tapi aku setuju Karena dia nanti bola disini Dia diem aja lagi gak nyamir Sumpah banyak Bener di belakang Kalau Gigi suka mainnya Biasanya main single atau double? Double Emang aku biasanya mainnya di sebelah kanan Di belakang Oh di belakang Oh biasa main belakang Biasanya Cuma aku emang harus juga biasain main di depan Oh ya Ya kan kalau kita lagi service kan lu di depan Iya Ganti-gantian sih Cuma emang prefer di belakang Karena emang di depan itu agak lebih deg-degan satu Iya bener Dan emang harus fokus banget nih boleh Harus cekatan gak? Bener Ya kalau di depan kan? Iya Jangan bengong loh Tiba-tiba dia nanti mikirin apa Gue tadinya mau nawarin di belakang tapi kok gak yakin juga gue di belakang Jadi Lebih lari Kalau di depan itu Eh tapi gak tau juga Enggak juga Tergantung lawannya kenceng-kenceng gak Kalau di depan digebok Gitu Gue mendingan mundur Kalau kira-kira digebok Udah mendingan Sama satu yang paling deg-degan Apa? Service Nah itu dia tuh pressure terberat di hidup ini adalah service Pernah kalau mainin ada di service ya kan? Iya Kita boleh di feeding aja ya Dan penontonnya juga pasti ada yang kayak Apa? Bunyi-bunyi yang kayak deg-deganya juga ya kan pasti Karena sebenernya Makin tepat Kalau permainan tenis yang sebenernya tuh gak boleh ada orang ngomong Iya Oh mengganggu konsen ya Begitu poin baru boleh tepuk tangan Iya Bener Jadi diem nanti kita gitu diem Enggak gak bisa orang disini gak bisa Kita gak bisa Gak bisa jamin 1000% Aku teriak nanti pasti nanti kalau bagi gigi gagal Wuuuh gitu Waduh 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 jangan digituin Kita tambah down Gak bercanda Aku kan supporter tetap gigi gitu Tapi Tapi bener Sebenernya yang aslinya tuh kan gitu ya Iya Kayak di semua pertandingan-pertandingan Harus silent gitu ya Bener-bener silent Gak boleh ada suara apapun Gak boleh Gak boleh Mengganggu gitu Mengganggu Karena Kalau Kalau disini kan Wih Iya Mas kemarin yang masih Gih Gih Gak nonton kan manas Gak nonton aku nontonnya di TV Itu berisik banget Itu juga tegang banget tau Ih tegang banget Padahal aku juga waktu itu belum ngerti-ngerti banget sama ya Dek-dekan kan Gage bakal deg-degan gak? Ini deg-degan gak? Belum Lagi denial sih Enggak enggak Tapi kayaknya hari H bakal Iya kan Aku tau tiba-tiba tau gak sih Kebetulan gak bisa Aduh jangan jadi bayangin Udah gak apa-apa Kan yang penting tuh kan ini Eh Malang-salah gak masalah Kita minta tips dari Bestie Bestie coba tulis di komen Kalau dalam berkompetisi kalian punya tips apa Supaya gak grogi Dan bisa terus maju walaupun banyak suara Coba komen di bawah Bener Oke kalau di Bestie Edition Ini kan namanya Bestie Edition Gak lengkap rasanya kalau Belum ada yang curhat Sekarang kita mau dengerin nih Ada Bestie yang lagi Curhat Wow Hai Bestie Kenalin Aku Ana Aku pengen cerita Jadi aku dulu waktu SMA itu pernah punya pacar Dia pacar pertama aku First love aku Mantan terindah aku Pokoknya orang yang paling aku sayang banget Tapi waktu itu Hubungan aku harus selesai Karena dia ngehianatin aku sama sahabat aku sendiri Dan itu padahal hubungan aku cukup lama sama dia Aku juga butuh waktu move on lama banget dari dia Tapi Yang pengen aku ceritain sekarang adalah Tiba-tiba dia dateng ke hidup aku Dia bilang pengen mulai dari awal lagi Dia pengen start all over again lagi Katanya dia pengen menebus kesahahan dia Setelah bertahun-tahun nih Udah lama banget Udah puluhan tahun lalu ya Kejadiannya Dan aku sekarang bingung banget Karena deep in my heart Aku takut ngesel Kalo aku ga mulai sama dia lagi Karena aku pernah sayang sama dia segitunya Walaupun aku sekarang udah move on banget nih Tapi aku juga bingung Apakah dia deserve untuk dapet second change Dan aku takut kalo misalnya Akhirnya juga bakal sama-sama lagi Tapi aku masih gambling banget nih Aku bener-bener bingung banget Kira-kira menurut Besti gimana Apakah kalian termasuk orang yang ngasih kesempatan kedua Apa gimana Thank you Oke sebelum kita cewek-cewek yang ngerespon Pengen tanya respon dari seorang laki-laki Menurut kamu Dia laki-laki sendiri Menurut kamu Laki-laki tuh kalo ngomong kayak gitu tuh bener Apa cuman bullshit aja? Ya beda-beda sih tuh ga bisa ditakar ya Biasanya Pernah ga begitu? Biasanya kalo udah kehilangan stock Oh iya mah berarti niatnya jahat loh Ga boleh gitu Aku ga pernah Oh biasanya ini pengalaman temen-temen Pengalaman temen-temen Oh ilang stock Kalo aku sih kalo kemantan jadi ga berteman Apalagi aku udah punya pasangan gitu Kayak emang harganya aja Jadi ga usah temenan lagi Jadi menurut JJ Tadi kalo dari ceritanya Besti kita itu Si cowoknya itu Patut dikasih second chance atau engga? Kalo sama-sama jomblo ya gapapa Jalanin lagi Katanya ada maksud Engga kalo sama-sama free kan kosong Free Willy Boleh-boleh aja Kalo emang sama-sama jomblo ya silahkan coba lagi lah Kasih kesempatan kedua Kan semua orang pasti bisa berubah Tadi biya Gak misalkan dulu jahat Oh iya Oke Tapi aku ga percaya orang bisa berubah Iya Yang berubah tuh bukan orangnya Tapi prioritasnya Keinginannya Mungkin pandangannya di terhadap lain Tapi orang tuh akan gitu aja Dan dia ga mungkin orang tuh berubah karena orang lain Coba kalo Gaga Biasanya kalo ada yang minta balikan lagi Kasih ga? Kalo aku pribadi tergantung seberapa aku udah siap maafin seseorang ini atau belum Mungkin semuanya tuh depends Kalo misalnya prosesnya aku bisa bener-bener fully memaafkan Tulus Gak bakal bahas-bahas masa lalu lagi Ya aku akan kasih kesempatan sih ke orang itu Karena emm Kalo aku percayanya orang lain bisa Bisa berubah Asal keinginannya bener-bener niat Ya kita ga tau dia dapet suatu Hidayah Hidayah kan ya Jadi kayak ya aku percaya aja Dan kalo akunya siap untuk memaafkan bener-bener Ya aku akan kasih dia kesempatan kedua sih Yang paling penting maju-maju jangan mundur gitu kan Kalo maju yaudah kesalahannya Kesalahan yang besok jangan kesalahan kemarin lagi Kalo nanas kasih ga kesempatan kedua? Kasih Kok yang jawabnya? Ya itu tanya nanas loh Maksudnya apa? Jadi dia udah tau Berarti kalo gue gini nanti si nanas akan memberikan kesempatan lagi Gak kalo aku mah kasih sih kesempatan Kenapa? Karena dia juga pengen kasih kesempatan Tapi yang bagus bener sih sebenernya Ya pasti akan pengen gitu juga Orang kan layak mendapatkan kesempatan Ciee Kalahin Tapi bener sih yang penting kan harus berdamai sama diri sendiri dulu Iya Dan kita juga Kalaupun orang lain bilang mau berubah tuh ya Berubah karena dirinya sendiri Jangan berharap itu karena kita gitu Jadi kita tuh ga akan salah-salahan Iya Kalo orang lain berubah ya harus diikuti dengan kitanya juga berubah Iya Karena kan It takes two to thank you Iya Gak bisa cuman Gak bisa cuman sendiri aja Kalo berubah itu harus sama-sama Iya Dan harus sama-sama mau Harus sama-sama ngertiin Karena berubah juga kan ga gampang Kalo seller moon gampang Kalo kita kan engga Kitanya juga harus siap menerima prosesnya berubah gitu Betul, bener prosesnya pasti Oke Semoga Bestie sedikit banyak terjawab Mungkin kalo misalnya Bestie-Bestie yang lagi nonton juga mau ngasih masukannya buat Bestie tadi yang curhat Bisa tulis di kolom komentar Nah gak kerasa ceratan Bestie tadi sekaligus menutup obrolan kita di Bestie Edition Terima kasih Juju, Gege, Nenus, Nenus Sudah sempet dateng ke Bestie Edition Terima kasih juga buat Bestie-Bestie yang nonton Terus jangan lupa di subscribe, di follow semua social media nya Boon life payment Oke Bye Bestie Hai Macem-macem saya cantika, saya nonton video kalian gini-gini Terus aku bilang apa? Lagi buka Apa sih? Mau audisi Tuh buat bikin Yaman dulu ga sih yang internet yang diwarni Yang nyambungnya kayak susah Sama YM Sama YM Sama YM Suka Solo Atta Group Satu, Dua, Tiga Yiii Wow Atta Group Perubahan P bam App Nolong BAM Bewda Kرك Kek 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 W Woo Kek 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 selamat menikmati